Roi Surya PBNU Kota Semarang, K.H.G. Hanif Ismail mengatakan amanat dari PBNU yang disampaikan beberapa waktu lalu di Magelang Jawa Tengah terkait Pilpres 2024. Ia mengatakan amanat itu menyatakan petunjuk PBNU agar Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Dan nominasi untuk menang adalah paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Alasannya, Prabowo Gibran dalam sejumlah survei selalu paling unggul dibanding kedua paslon lain, yaitu nomor urut 1, Anies Baswi dan Mohimin Iskandar dan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Tanggal 7 Januari yang lalu, seluruh Jawa Tengah, pengurus NU dan DIY dikumpulkan di Magelang. Kemudian dari PBNU menyampaikan amanatnya, yaitu dalam rangka menyelamatkan bangsa Indonesia dari hal-hal yang tidak baik. Maka dalam Pilpres yang akan datang, menyuruh warga NU, Sami Nawatokna, memenuhi, menaati, dan mengikuti petunjuk PBNU ketika Pilpres yang akan datang. Hanif mengatakan, PBNU berharap Pilpres 2024 berlangsung dalam satu putaran, agar tidak menghabiskan banyak biaya negara. Amin dan kita sadari. Oleh sebab itu, kita jangan sampai kemudian terpecah belah, ayo teman-teman kita yang masih di tempat-tempat yang lain, kita ajak ini sudah muruah PBNU. Kalau kemarin-kemarin PBNU belum menginstruksikan, oke lah, nggak masalah. Sekarang banyak yang sudah pindah haluan. Sudah banyak menyadari. Coba kita bayangkan, kalau PBNU sampai kalah begini nanti bagaimana? Muslimat sampai kalah ini bagaimana? Ini muruah, muruah NU. Oleh sebab itu, apapun nanti sepulang dari sana, bukan tujuan kita yang ke sana, tapi nanti sepulang dari sana, kita harus kecehatan maksimal, harus minta terus selama 25 hari ini ke depan ini, bagaimana biar satu putaran itu yang diharapkan. Saya kira itu, dan itu amal dari Mbak Rois. Ini ada yang pengurus juga yang hadur ya, kemarin pada rapat juga begitu diamanatkan. Dan PBNU sudah membentuk, menamanya tim sukses untuk PBNU. Tim sukses PBNU sudah dibentuk, termasuk anggotanya adalah saya, Pak Giyai Syakur, walaupun dia diwan Surabekabu, tapi karena NU ya harus ikut. NU, mau nggak mau. Kemudian ada Pak Umar, kemudian ada Pak Giyai Malik, kemudian ada Pak Giyai Ali, Ali Sedikin, kemudian ada Kusulon, dan beberapa Giyai. Itu tim sukses NU. Itu tandanya bahwa NU resmi berpolitik. Politik NU kebangsaan. Bagaimana NU itu harus menang. Jangan ikut yang kalah. Nah, oleh sebab itu, kita berjuangkan, semoga kita nanti 0-2 bisa satu putaran. Amin, amin. Dan jangan lupa nanti kalau kita pulang, itu justru yang nanti kita kerja di sana, di kampung kita masing-masing. Saya kira itu saja, dan mohon, mari kita berdua bersama-sama, agar perjalanan ini diberi kelancaran, dan semua yang rombongan, kita mewakili dari semua bis yang ada, mari kita berdua bersama-sama. BPNU waktu itu mengatakan, satu, untuk mengamankan pilpres, bisa satu putaran saja. Jika dua putaran negara akan menghabiskan anggaran 30 triliun rupiah, uang segitu, kalau dipakai untuk pembangunan bangsa dan kesejahteraan bangsa, akan sangat bermanfaat. Dari situlah, BPNU ambil sikap, harus membantu satu putaran sukses. Ia menambahkan, NU harus tetap mengemban misi, yaitu menjaga negara dan agama. G. Hanif menambahkan, pilihan mendukung paslon nomor urut dua, bukan saja demi mengamankan pilpres, tapi demi mengamankan negara dan bangsa. Soal dukaan arahan amanat, atau dawoh dari BPNU itu, sebelumnya sempat viral juga, diungkap oleh Nadir Sheikh Hussein, dalam wawancara yang disiarkan oleh Mojok Seho. Dalam potongan video wawancara Gus Nadir, yang tersebar di media sosial mengatakan, bila BPNU mengumpulkan seluruh pengurus, mulai dari tingkat cabang dan wilayah seluruh Indonesia, di Surabaya, Jawa Timur. Ia mengatakan, Gus Yahya dan Rois ambi BPNU Miftahul Akhyar, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Pada pertemuan itu, Gus Nadir mengatakan, ada dawoh atau interruksi tak tertulis, untuk memenangkan paslon Prabu Gibran. Ia pun mengaku sudah melakukan tabayun, kepada para kiai yang hadir pada pertemuan tersebut. Nah, ternyata belakang ini makin parah, Mas Butut. Saya mendengar kemarin itu, di Surabaya dikumpulkan oleh PBNU di Hotel Bumi, pengurus Rois Am, hadir, Ketua Umi hadir, Rois dan Ketua Tanfizyah, seluruh Indonesia, PW, PC. Rois dan Ketua Tanfizyah, berarti KIA Ahyar ada? BKIA Umi Fahul Ahyar, ya, hadir. Berarti Gus Jaya juga hadir? Gus Jaya juga hadir. Lengkap lah berarti? Lengkap, lengkap. Dan saya mendapatkan informasi, yang saya sudah cek, saya sudah tabayun ke sejumlah kiai sepuh yang hadir. Nadir menjelaskan, pertemuan tersebut dikelar di Hotel Bumi, Surabaya, sekitar tanggal 7 Januari 2024 lalu. Ia mengatakan, informasi yang didapatkannya, tidak cuma dari satu orang. Gus Nadir mengatakan, kesaksiannya tersebut sekedar untuk menjaga muruah Nato'ul Ulama. Baginya, tindakan mengumpulkan pengurus NU, di berbagai tingkatan, yang dapat mencederai muruah organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Tapi, substansinya bagaimana PBNU, mengumpulkan pengurus wilayah dan cabang, di struktur itu, untuk mendukung paslon tertentu, apapun alasan di belakang itu, bahwa sikap seperti itu, yang berpotensi bisa mencederai muruah NU. Sementara itu, Ketua PBNU, Gus Yahya menegaskan, pernyataan Gus Nadir, soal pengumpulan pengurus daerah, untuk memenangkan paslon nomor Uru II, Prabowo Subianto Gibran, hanya berasangka semata, dan tidak ada bukti. Gus Yahya menegaskan, NU memiliki parameter secara keorganisasian, tidak terlibat dalam kampanye, dan proses dukung-mendukung dalam pilpres. Meski begitu, ia mengatakan, jika warga NU memiliki pendapat pribadi, merupakan haknya masing-masing. Ia kembali menegaskan, bila NU secara kelembagaan, tidak terlibat dalam pilpres. Untuk diketahui, pengurus besar Nadatul Ulama, membenarkan kabar pemberhentian, Ketua PBNU Jatim, G.H.J. Marzuki Mustamar. Wakil Ketua PBNU, Amin Said Husni mengatakan, pemberhentian Marzuki telah diproses sejak lama. Anggapan bahwa pemberhentian itu, ada kaitannya dengan pilihan politik G.H.J. Marzuki, di pemilihan presiden 2024. Proses pemberhentian, juga sesuai ADART, dan ketentuan yang ada. Menurut Amin, pemberhentian tersebut merupakan masalah internal organisasi. Amin pun meminta masyarakat, tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi ini sifatnya internal organisasi. Siapapun, apabila yang tidak memahami masalahnya, tidak perlu ikut berkomentar. Amin perlu menjelaskan, siapa yang akan menggantikan G.H.J. Marzuki Mustamar. Menurutnya, soal pergantian sudah ada aturannya. Sebelumnya, soal pemberhentian G.H.J. Marzuki Mustamar ini beridar, lewat pesan media sosial. Terkait pemberhentian ini, PBNU telah mensosialisasikan, dan mengumpulkan seluruh ketua PCNU, dan pengurus PBNU Jawa Timur di Surabaya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax